Intro Hari ini kita akan bahas tentang jualan ya Kita punya produk tapi kok susah jualannya Hal ini sering menjadi masalah utama untuk teman-teman UKM Bingung, cara shortcutnya adalah kasih diskon Supaya produknya dibeli oleh calon customer Jangan salah diskon ini bisa berbahaya loh Kalau sering-sering dieksekusi Atau jangan-jangan apa ini juga menjadi kendala anda Yang saat ini sedang menonton video ini Nah gimana cara menyelesaikan tantangan itu Yuk kita ngobrol bareng-bareng ya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Dodi Zulkifli CEO dan founder Neymar Brand & Identity Sebuah brand agency yang saat ini telah membantu Lebih dari 600 klien dari 35 kategori bisnis yang berbeda Kami membantu menemukan value brand mereka Agar setiap brand menjadi otentik dan memiliki ciri khas Value inilah yang akan menjadi panduan Dalam proses menumbuhkan bisnis dan brand Agar terus berkelanjutan Senang sekali saya dapat menyapa anda untuk membahas bagaimana cara promosi jualan yang laku Walaupun gak usah pakai diskon-diskonan Nah konten ini saya bagi jadi 3 segmen Bagian pertama saya mau jelasin Kenapa sih kita gak boleh sering-sering ngasih diskon Setelah itu kita akan membahas sebuah studi kasus Di mana ada toko jualan jilbab Gak perlu pakai diskon Alhamdulillah bisa meningkatkan penjualannya Dan di segmen bagian akhir Kita akan membahas apa yang harus dilakukan Untuk meningkatkan penjualan Selain memberikan diskon Tonton video ini sampai selesai Anda akan mendapatkan insight yang luar biasa Teman-teman Apabila kita terlalu sering kasih diskon Dengan tujuan supaya lebih cepat laku Maka itu sama aja Mendidik mereka Yang dimana mereka akan menjadi pintar Di dalam memanfaatkan diskon brand kita Artinya mereka akan membeli saat ada diskon saja Artinya dampaknya terhadap bisnis Anda adalah Profit Anda akan segitu-gitu aja Begitu diskon selesai bisa jadi penjualan kembali menurun Nah ada kisah menarik ya Tentang penjual jilbab Penjual jilbab ini sebuah toko Offline dan kalau Anda online Kira-kira korelasinya pun sama Tapi ini Anda bayangkan toko ini offline Toko menjual jilbab Busana muslim Barang-barang yang dijual bukan barang-barang brand mereka Sebut saja namanya toko ini adalah Apple Hijab Apple Hijab ini bukan menjual brand milik Apple Hijab sendiri Tapi mengambil barang dari Tanah Abang dan kemudian dijual di toko Apple Hijab Sehingga kalau kita berbicara secara industri ini industri adalah retailer Alias hanya distribusi saja Mengambil barang tanpa menambah nilai untuk barang itu langsung didistribusikan atau dijual kepada customer Itu yang disebut dengan distribusi Nah kemudian Cara paling mudah untuk menambah omset Shotcut pikiran kita adalah satu diskon Atau yang kedua bisa jadi Dengan menambah produk varian baru Sama dengan owner dari Apple Hijab ini Menambah varian produk-produknya Sehingga produknya jadi sangat banyak sekali Dan toko-nya terbatas Sampai bingung Barang baru ini taruh di mana ya Kebingungan Sampai di dalam gudangnya Stok juga menumpuk Kemudian bingung juga produk mana yang akan dipromosikan Karena saking banyaknya varian produk yang dijual Mulai dari jilbab Baju tidur anak Home dress Baju anak-anak Semuanya dijual Modal pun tergerus Karena deadstock Pusing Dan akhirnya Bertemulah Dengan satu ilmu baru Yang disebut dengan positioning Pemetaan Apa sih brand Apple Hijab ini positioningnya Saya ingin diingat Toko jilbab yang bagaimana Itulah Poin inti Di dalam positioning Nah singkat cerita Dari toko jilbab ini Akhirnya diputuskan lah Saya akan fokus Apple Hijab Adalah Toko jilbab Untuk anak sekolah Saya ulang Positioningnya menjadi spesifik Toko jilbab Untuk anak sekolah Dan setelah diganti Namanya diganti Disesuaikan Dengan Keanak-anakan Yang kedua Melalui visual Logo Warna Foto yang digunakan Itu pun lebih spesifik Menunjukkan identitas Jadi dirinya Toko ini bertransformasi Menjadi Posisioning yang memiliki Posisioning yang lebih unik Yaitu Toko jilbab Pusus anak-anak Apa efeknya? Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Real True story Penjualannya meningkat 3-5 kali lipat Tentu tidak dalam waktu singkat Tetapi berproses Selama 1 tahun Kurang lebih Tapi penjualannya stabil Bahkan walaupun Tanpa diskon Kenapa ini bisa jadi menarik? Ya itulah Yang disebut dengan Posisioning Apabila teman-teman Ingin memperdalam Dan ingin mempelajari Lebih detail Tentang posisioning Dan brand secara keseluruhan Saya merekomendasikan Untuk mendapatkan Gambaran Big picture-nya Teman-teman bisa belajar Di ikor saya Fantastic Brand Oke Jadi posisioning apa sih? Posisioning adalah Tindakan untuk menciptakan Persepsi unik Di pikiran konsumen Jadi ada kesan tertentu Di ingatan customer Kisah Apple hijab Jilbab Untuk anak sekolah Adalah contoh Dari memperjelas Posisioning Tanpa posisioning yang jelas Konsumen akan bingung Produk apa Yang sebenarnya kita jual Dan menyelesaikan Problem apa Jadi di kepala konsumen Brand kita Tidak nyantol Gitu lah ya pokoknya Lalu Kenapa kita memerlukan Posisioning Secara gampang Agar tercipta Sebuah persepsi Unik Di pikiran konsumen Tanpa keunikan Customer tidak akan mengingat Sebuah brand Brand yang unik Adalah brand yang Diingat customer Ingat sekali lagi Yang unik adalah Persepsinya Bukan Produknya Saya ulang sekali lagi Yang unik adalah Persepsi di pikiran customer Bukan Produknya Yang unik Ketika konsumen Membutuhkan suatu produk Akan langsung Ingat kepada brand kita Secara spesifik Contoh studi kasus Apple hijab Yang sudah tadi kita bahas Karena kita punya Solusi yang spesifik Untuk calon customer Contoh studi kasus Yang sudah sering Saya contohkan Ketika Anda lagi makan Di warung bakso Anda pengen Makan baksonya Pakai kerupuk Biar lebih sedap Ternyata di meja Ada dua kerupuk Satu kerupuk Dengan packaging Seperti Anda lihat Dan satu lagi Dikemas Dengan tulis Tertera Stiker Kerupuk Spesial Untuk bakso Ketika Anda sudah makan Bakso Mana kira-kira Yang Anda pilih Kemungkinan besar Anda akan memilih Kerupuk Yang ada Tulisan spesial Untuk bakso Kenapa? Karena alam bahwa sadar Anda Sudah otomatis Mempersepsikan Kalau kerupuk Yang spesial Untuk bakso ini Akan lebih enak Dan pas Ketika dimakan Dengan bakso Jadi teman-teman Strategi untuk meningkatkan penjualan Ketimbang kita Terus-menerus Never ending Discount Cobalah untuk Lebih berpikir Tentang positioning Dari produk Dan brand kita Betapa pentingnya Sebuah positioning Dalam bisnis Tanpa susah-susah Harus memberikan Discount yang besar Bulan depan Ganti jenis Discount lagi Dan Bongkar lagi Discountnya Dengan menciptakan persepsi Di pikiran konsumen Produk Anda Akan lebih mudah terjual Karena konsumen Punya cantolan Atau pengingat Di benak customer Sehingga yang diingat Adalah brand kita Terima kasih telah menonton video kali ini Jangan lupa Untuk menebar kebaikan Dengan sesama Dengan cara like Comment Dan subscribe Saya juga mengajak Anda Untuk dapat ikut berdiskusi Dan memberikan respon positif Anda dalam komentar Dan juga apabila ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Bisa jadi Itu salah satu inspirasi saya Di dalam membuat konten Dan Anda berpartisipasi Di dalam kebaikan itu Saya Dudu Zulkifli Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!